Jalan di Bolivia Jalan ini adalah satu dari hanya dua jalan yang menghubungkan Kota Lapaz dan Koroiko Ada banyak persimpangan di sepanjang jalan, ditandai titik di mana kendaraan telah jatuh Jalan itu dibangun 1930-an selama Perang Caco oleh tahanan para Gumai Itu adalah salah satu dari beberapa rute yang menghubungkan Yungas Kawasan hutan hujan Amazon di Bolivia utara ke ibu kota Bolivia, Lapaz Karena penurunan ekstrim setidaknya 600 meter atau 1830 kaki Lebar jalur tunggal jalan sebagian besar jalan tidak lebih lebar dari 3,2 meter atau 10 kaki dan kurangnya pagar pengaman Jalan ini sangat berbahaya Lebih jauh lagi, hujan, kabut dan debu dapat mengurangi jarak pandang Di banyak tempat permukaan jalan berlumpur dan dapat melonggarkan batu dari jalan Bahaya jalan itu secara ironis menjadikannya tujuan wisata populer mulai tahun 1990-an, menarik sekitar 25 ribu pencari sensasi Penggemar bersepeda gunung khususnya telah menjadikannya tujuan favorit untuk bersepeda menuruni bukit Karena terdapat bentangan terus-menerus menanjak sepanjang 64 km atau 40 mil dengan hanya satu bagian menanjak yang pendek Terima kasih telah menonton!